Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama gue nanang disini tentunya masih di channel teknogadget ofisial oke let's go oke coy di video kali ini saya akan mereview kembali konfig terbaru dari geekam lmc 8.4 by hasli yaitu konfig Redmi style 2 seperti biasa kalian harus simak video ini hingga selesai karena di dalam video ini terdapat password atau kata sandi untuk membuka file ekstra konfignya dan seperti biasa pula sebelum saya mereviewnya saya akan membuatkan tutorial step by step cara penginstalan aplikasi geekam dan pemasangan konfignya ini ditujukan bagi user geekam pemula saja ya cuy oke baiklah sebelum kita ke tutorialnya jangan lupa kalian subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini nantinya terima kasih untuk waktunya langsung saja kita ke tutorialnya let's go oke cuy langkah pertama bagi pemula yang harus kalian lakukan yaitu kalian harus cek terlebih dahulu device kalian itu apakah sudah enable kamera 2 apinya atau belum dengan cara kalian download aplikasi manual camera compatibility yang seperti ini kalian bisa download aplikasi ini secara gratis di playstore ya oke langsung saja disini kita buka aplikasinya untuk mengeceknya oke jika seperti ini langsung saja kalian klik start disini maka dia akan memproses dan kita tunggu hasilnya nah jika hasilnya hijau semua seperti ini berarti device kalian itu sudah enable kamera 2 apinya yang berarti sudah support untuk menginstal aplikasi geekam jika diantara yang hijau ini salah satunya ada yang merah satu saja berarti device kalian itu belum bisa untuk menginstal aplikasi geekam kurang lebih seperti itu untuk penjelasannya baiklah jika kalian sudah pastikan device kalian itu sudah support untuk menginstal aplikasi geekam kalian tinggal download aplikasi geekam dan confignya di kolom komentar yang sudah saya sematkan di bawah video ini dan ini dia saya sudah mendownloadnya ya yaitu aplikasi geekam versi R18 dan config Redmi Style 2 by Techno Gadget Official dan untuk link geekamnya di bawah itu ada 2 versi saya letakkan ya yaitu versi R17 dan R18 tinggal kalian pilih saja salah satunya oke baiklah langkah selanjutnya kita tinggal install terlebih dahulu aplikasi geekamnya oke kita install nah karena disini saya sudah menginstalnya jadi saya batalkan saja oke baiklah langsung saja kita masuk ke aplikasi geekamnya oke kita keluar dan masuk ke aplikasi geekamnya nah disini kita tekan down untuk memunculkan config kalian harus membuat folder confignya terlebih dahulu dengan cara tekan tanda panah yang ada di kiri atas ini kalian tekan setelah itu tekan mau resetting lalu pilih yang bawah config setting kalian tekan lalu pilih save setting dan buat saja disini bacaannya bebas terserah untuk bacaannya mau apapun juga bisa ini tujuannya untuk memancing folder config dari geekam LMC ini nantinya akan muncul di folder penyimpanan internal hp kalian di folder itulah nantinya kita akan menaruh file config tersebut oke baiklah jika kalian sudah buat bacaannya seperti ini langsung saja kalian tekan yes untuk menyimpannya oke setelah itu kalian bisa keluar terlebih dahulu dari aplikasi geekamnya dan masuk kembali ke aplikasi zr shipper untuk mengekstra confignya ini dia confignya Redmi style 2 by techno gadget official langsung saja kalian tekan disini confignya lalu pilih extract disini setelah itu kalian masukkan fastport yang ada di dalam video ini fastport nantinya akan muncul di sudut kiri atas video ditandai dengan bunyi bell maka dari itu kalian harus simak video ini dengan baik dan jangan di skip-skip agar kalian lebih mudah mendapatkan fastport confignya oke baiklah jika kalian sudah memasukkan fastport confignya seperti ini langsung saja kalian tekan ok untuk mengekstraknya nah maka config sudah berhasil terekstrak yang dimana setelah kita ekstrak tadi akan ada satu file yang di dalamnya itu berisi 6 file config dengan format yang berbeda-beda ya yaitu format auto, jpg, dan yup dan disini juga ada 2 perbedaan ya untuk confignya yaitu versi aux dan non aux untuk versi aux ini buat device yang sudah support ultrawide dan buat device yang belum support ultrawide kalian bisa menggunakan config yang non aux dan untuk cara cek level kamera 2 api di device kalian itu kalian bisa menggunakan aplikasi kamera 2 proof yang seperti ini kalian bisa download aplikasi ini secara gratis di playstore tidak sampai 2 MB juga ya oke kita buka aplikasinya sekarang dan langsung terdetek di device saya itu level kamera 2 apinya level 3 ya teman-teman level 3 tercentang hijau jika pulit tercentang hijau maka kalian harus memakai format yang jpg oke baiklah kurang lebih seperti itu untuk penjelasannya sekarang kita kembali lagi ke aplikasi CR Shipper untuk memindahkan confignya oke ini dia confignya untuk memindahkan ke enamnya sekaligus kalian tinggal tap saja di bagian yang putih ini satu per satu kalian tap seperti ini oke setelah itu kalian tekan icon kotak yang ada di kanan atas ini kalian tekan lalu pilih potong disini setelah itu kalian tekan yang atas ini lalu pilih memori perangkat setelah itu kalian cari folder lmc8.4 oke ini dia foldernya lmc8.4 kita masuk setelah itu kalian bisa paste confignya di dalam sini jika sudah kalian bisa masuk kembali ke aplikasi Gcam nya oke baiklah untuk memunculkan config kalian tinggal ketuk dua kali di bagian yang hitam ini ya kita ketuk dua kali nah maka config sudah muncul dan kita pilih confignya dengan format yang sesuai dengan level kamera 2 api kita tadi karena tadi saya sudah cek level kamera 2 api di device saya itu level 3 jadi saya memakai format yang yuk dan device saya sudah support ultrawide jadi saya memakai versi yang aux oke ini dia confignya Redmi style 2 yuk aux by technogadget official langsung saja kita tekan import oke baiklah config sudah berhasil terpasang dan langsung saja saatnya kita review let's go oke coy untuk review pertama kita main di mode kamera dengan objek human oke kita shoot seperti ini 1 2 3 oke baik kita tunggu proses HDR nya hingga selesai oke proses selesai dan kurang lebih seperti ini hasilnya nah untuk hasilnya ini benar-benar cerah namun tidak over exposure disini untuk white nya ini sedikit agak menonjol namun untuk color nya masih terlihat ya dan untuk detail nya disini benar-benar oke tajam dan HDR nya itu benar-benar terasa ya oke sekarang kita coba lagi kita kembali terlebih dahulu kita shoot ke objek taman ini oke kita shoot 1 2 3 oke baik kita tunggu proses HDR nya hingga selesai oke coy proses selesai dan kurang lebih seperti ini hasilnya nah untuk color nya ini tidak over saturation ya coy warnanya natural hanya saja sedikit agak estetik disini dan untuk dynamic range nya disini cukup luas dan rata bisa kita jam seperti ini masih detail ya oke sekarang kita coba di mode portrait nya oke kita geser ke mode portrait dan ini dia rincihannya piece retourcing kita buat smooth oke langsung saja disini kita coba oke baik kita shoot baik kita tunggu proses HDR nya hingga selesai oke coy proses selesai dan kurang lebih seperti ini hasilnya benar-benar keren banget untuk skin tone kulit manusianya disini sangat aman sekali ya tidak pucat namun tetap memberikan ciri khas warna aslinya dan untuk bokeh nya ini benar-benar rapi ya detail tajam dan jernih walaupun di belakang sana untuk objeknya cukup ramai ya namun masih bisa menghasilkan bokeh yang serapi ini oke kurang lebih seperti ini hasilnya oke baiklah sekarang kita coba lagi di mode portrait masih di mode portrait namun kita shoot dari bawah seperti ini oke kita shoot baik kita tunggu proses HDR nya hingga selesai oke coy proses selesai dan kurang lebih seperti ini hasilnya nah untuk color nya ini benar-benar merata ya untuk warna atau kecerahan nya disini benar-benar pas banget dan bokeh yang dihasilkan disini masih konsisten ya coy masih rapi detailnya itu mantap sekali dan bisa kalian lihat disini untuk warna langitnya itu cukup keren sekali smooth namun untuk kualitas detailnya itu masih terasa ya disini konflik ini juga sangat cocok dipakai untuk segala objek maupun outdoor atau indoor sangat oke siang dan malam pun sangat jernih oke baiklah mungkin cukup sampai disini review konflik terbaru dari saya di gcam mc8.4 untuk konflik redmi style 2 buat kalian yang baru saja menonton video ini jangan lupa kalian tekan subscribe dan nyalakan tombol notifikasi bell nya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini nantinya terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini saya akhiri video ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati